Para petinggi DPP PKS yang dipimpin Presiden PKS Ahmad Syaihu dan Sekjen PKS Habib Abu menyambangi kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis, tanggal 25 April tahun 2024, malam. Dalam pertemuan itu, PKB dan PKS siap bekerjasama menghadapi pilkada serentak yang akan digelar November tahun 2024. Yang cepat sudah putus adalah kolaborasi pilkada ya, saya tawarkan PKB kalau ingin ambil jadi gubernur kita tawarkan, kata Habib Abu, usai pertemuan tersebut. Habib Abu mengungkapkan, PKS juga siap membantu PKB memenangkan pilkada yang merupakan bagian dari basis suara partai pimpinan Muhaymin Iskandar, misalnya, di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kita siap dan kita akan bekerjasama di banyak daerah khusus di Jawa Timur, Jawa Tengah markas-markasnya PKB kita siap membantu ya, dan selanjutnya kita akan coba ke depan membangun kerjasama di parlemen, ujarnya. Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar atau Cak Imin menambahkan, pertemuan pada malam ini untuk menyamakan persepsi berbagai pengalaman bersama-sama dalam koalisi perubahan. Cak Imin berharap ke depannya PKB dan PKS bisa meneruskan kerjasama, baik pada tingkat legislatif maupun eksekutif. Kalau tidak di eksekutif pusat, ya eksekutif daerah. Sebelum eksekutif, ada koalisi di tingkat pilkada. Insya Allah kita nanti kita cari jalan agar kita bisa berkoalisi, pungkas Cak Imin. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.